LAPAR AJA KUYAKAN KEDAN Berasa bareng untuk kita MANGAN GOLO Ya, kutu piring, kutu piring, kutu piring KEDAN JEJAK KULINIR Masih jalan alor, kudin, apa, KEDAN Nah, aku masih jalan alor, KEDAN Ini ada satu yang unik, ya kan, kulinernya Ini namanya kutu piring Kalau di Medan itu namanya kutu bambu, ya kan ya kan kak, putuh bambu ya kak kalau disini namanya putuh piring, ini unik nih kak jadi buatnya itu kayak ginilah, aku pakai masker dulu ya kak jadi dari tepung beras kak dan yang diolah, baru dikukus kalau bilang dikukus baru pakai kain kasa aku bilang nih kak dan ya kain kasa, nah udah masak nanti tinggal di iniin aja ya kan ini, ini dia 2 menit aja nih kak dan masaknya 2 menit, nah bahannya dari tepung beras ya kak ya beras, nah jadi beras di blend artinya diolah yang di blender dan dihaluskan baru pakai gula malaka, gula malaka ya kak pakai gula malaka, jadi harganya itu ada yang 5 ringgit, 1 set ada yang 10 ringgit ya, setelah kalian aku mau coba yang harga 5 ringgit aja ya kan buka jam berapa bang oh jam 6 sore ya sampai jam berapa jam 6 sore sampai jam 12 malam ini kak dan ini baru dibuka, udah 2 tahun off kak dan, jadi aku pernah lihat ini sebelumnya, aku cari abang ini kemarin waktu aku nyampe ternyata belum jualan sudah 2 tahun gak jualan kak dan ini akhirnya jualan juga, alhamdulillah kak dan akhirnya aku nemukan ini nih putu piring yang unik kita review kak dan, rasanya kayak mana ya kak yuk, makan jalo, makan jalo, makan jalo nah, jadi kak, ini pakai dari tepung beras, dari beras yang diolah nah, dikukus selama 2 menit pakai gula malaka ya kak ya naik atas tu, naik atas kukus kukus lepas tu letak kelapa, kukur dalam 2 menit lepas tu udah boleh makan lah boleh makan ya nah, jadi lepas 2 menit dah boleh makan atau bisa dimakan keadaan oh, tu cara buatnya ya kak ya putu apa namanya? putu piring putu piring kalau Indonesia putu bambu kan? putu bambu, ini agak aneh nih nah, ini beras dia sudah kukus kukus ayak lah, tapis ayak dia kukusnya 4 jam 4 jam lepas tu, baru ayak itu tapis dan baru dia jadi macam ni lah oh, baru jadi seperti itu ya lepas tu bantukannya, kena letak air sedikit dia pakai apa nih? ini gula merah ya? gula malaka oh, gula malaka lepas tu, daikkan dan tak kelapa steam dalam 2 menit oh, di steam atau dikukus selama 2 menit nah, itu kak dan dikukus selama 2 menit jadi ni dah waduh, kak dan aku dah nyari dari kemarin ni baru ni jumpa lagi kak dan oh, beras tu kering ya, sebab dia dah kita letak simpan dia dalam freezer dalam freezer ya dalam tukas sebab kalau kita simpan luar dia, apa beruban beruban sebab dia dah kukus kan baru campur air ya air tak payah banyak oh, sedikit aja ya air ya jadi kak dan gitu kak dan air sedikit aja tuh lembab-lembab je lah maknanya dia tak basah sangat dia tak boleh basah sangat tak boleh basah ya ha, tak boleh basah sangat hanya sekedar basah sedikit aja lah aku bilang ya kak ini, tadi dikering kan yang ini dikering kandeng ya dikering yang ini dikukus oh, sudah nampak basah ya kak dan luar biasa kita keren-keren mantap air biasa ya air biasa ya jadi dia rap keren-keren unik kali ya kan nah, ini pakai daun pantan biar wangi keren-keren ya keren-keren jak, sami aja kita kakak itu sudu aja tuh kakak mana aja sepuluh kami tuh aruh sudu kakaknya sekarat oke aja 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 hihihi ha, dah saya nak bawa bawa dah dah oh, datang semua dah beli ni dia pangg bawa itu sekalah jadi lah ha, sekalah jadi Kita letak kelapa sikit lah Ada orang nak extra kelapa Dia sebenarnya ada letak daun pisang Alas dia Tapi sebab foreigner Kalau kita Indonesia Indonesia-Malaysia tahu lah Tapi foreigner luar Dia makan tu daun pisang Kita untuk alas saja Alas saja kan Tapi dia makan daun pisang Kita tak letak lah Nah ini kan Nah dia pakai daun pandan Biar dia waktu dikukus Ini rasanya Aromanya ini biar wangi Harum pandan kalau aku bilang Ini pakai kain kasar Dikukus gak lama Cuma 2 menit Nah tuh ceplok Nanti udah masak diangkat Dipisahkan Siap untuk dimakannya kan Nah tuh Rap Unik kan dia kan Untuk rasanya Kita langsung review ya Yuk manganjolo 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 Kedan jajah Akhirnya Aku dapat yang Dari kemarin Udah nyampe sini Pertama kali keburu ini Putu piring Kedan Sempat aku kemarin Kecewa juga Aku tengok dia gak jualan Rupanya malamnya Aku datang lagi Dia jualan Udah 2 tahun Jadi ini dia Putu piring Dia pakai gula malaka Pakai kelapa juga Kedan Nah Yang ditabur nih Kalau di tempat kita Namanya putu bambu Tapi gak tau gue Ini sama gak rasanya Kita coba dulu ya Yuk manganjolo Manganjolo Bismillahirrahmanirrahim Ini ya Kedan Di dalamnya juga Dia pakai gula malaka Jadi rasanya itu Ini gurih Dimakan pas hangat-hangat Mantap kan Pakai kelapa Dan ini aroma pandannya Ini strong nih Kedan Asli Rasanya ini aroma pandannya Wangi Ini Kedan Ini Kedan Asli Kedan Ini mantap Kedan Luar biasa Ini enak kali Kedan Jika kalian kemarin Coba ya Ini Kedan Mantap Kedan Jadi Kedan Jajak kuliner Tetap kalian ikutin ya kan Kemana aja Agus Labah Gualumpur Ikut konten berikutnya ya Jangan lupa Kalian like Kalian subscribe Kalian komen Dan share Yuk Mantap kali Kedan Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like